Para Pencari Surga Para Pencari Surga Terasa begitu Haru ya Ketika berada di hadapan Makam Nabi SAW Ini di belakang ini Makam Nabi SAW Dan semua yang ada di sini Ketika memandang makam itu Beraneka ragam Ungkapan mereka Ada yang nelfon keluarganya Ada yang sambil termenung Ada yang sampai menangis Ada yang membacakan syair-syair Ada yang membaca salawat Macam-macam Tapi memang begitulah diadanya Ungkapan cinta Ketika melihat bagaimana orang yang dicintai Berada di hadapannya Apalagi ini bukan sembarangan orang yang dicintai Ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW Yang dengannya menjadi perantara hidayah untuk kita semua Tentu tidak akan cukup waktu ketika kita berbicara tentang bagaimana Nabi SAW Tetapi ada diantaranya yang mungkin akan sedikit kita coba perdalam Nabi SAW Nabi SAW di detik-detik terakhirnya beliau meminta agar beliau itu ketika sakit Itu berada di biliknya Aisyah Sehingga beliau tinggal di situ beberapa hari Sampai Allah SWT ambil nyawa beliau Nah ketika diambil nyawanya dan ketika meninggal dunia Orang-orang bingung ini mau dikubur dimana Jasad Nabi yang mulia ini Sampai akhirnya datang Abu Bakar AS Dan mengatakan bahwa sebelum meninggal ini Abu Bakar AS diberikan wasiat oleh Nabi Bahwa para Nabi itu akan dimakamkan di tempat dimana beliau meninggal Nah beliau meninggal di biliknya Aisyah Beliau meninggal di rumahnya Aisyah Sehingga saat ini beliau dimakamkan di tempat itu Para pencari syurga ketika bicara tentang bagaimana Nabi SAW dan Aisyah Maka ini memiliki teladan yang luar biasa Yang pertama kadang-kadang banyak orang itu yang benci dengan Islam Para orientalis mencoba untuk menyerang Dari sisi ini bahwa Nabi SAW menikahi anak kecil Bahasanya begitu kan Bahwa Aisyah RA dinikahi masih di usia 7 tahun Ini seolah adalah penyimpangan Tapi kita perlu tahu Ini adalah omongan dari orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Di masa ini Karena begini Kalau itu adalah sebuah aib Kalau itu adalah sebuah aib Maka Abu Jahal akan menjadi orang pertama Yang akan menghina Nabi dengan perkara ini Tetapi tidak pernah ditemukan Literasi ataupun sumber manapun yang menyebutkan bahwa Abu Jahal Itu menghina Nabi dari sisi ketika Nabi menikahi Aisyah RA Artinya begini Pada masa itu menikah dengan orang yang mungkin usianya jauh di bawah memang bukan naib Kita jangan membawa apa yang terjadi saat ini untuk menghukumi masa itu Karena ini berbeda adat, berbeda kondisi, berbeda kejadian Itu yang terpenting Jadi mungkin ada sesuatu yang saat ini adalah hal-hal yang dikira kurang baik Tetapi di masa lalu tidak ada masalah Atau mungkin sebaliknya Ada mungkin perkara-perkara yang saat ini mungkin biasa-biasa saja Tapi pada masa lalu itu adalah sebuah aib Jadi berbeda antara satu dengan yang lain Jadi kalau kita melihat ada orang yang melihat Oh Nabi menikahi Aisyah RA di usia kecil Maka ini adalah penyimpangan Maka kita langsung bisa mengetahui ini adalah Ciri dari orang-orang yang memang hanya sekedar Menaruh dendam dan permusuhan kepada Nabi SAW Yang kedua juga kita perlu tahu bahwa pernikahan pada Aisyah itu Itu bukan hanya sekedar pernikahan biasa Bukan hanya sekedar karena Nabi menginginkan Aisyah RA Tidak Maka ketika Nabi ditinggal wafah oleh Khadijah RA Lalu setelah itu beliau menikah dengan Safiya Tidak lama dari itu ada Jibril datang Lalu Jibril mengatakan bahwa engkau akan menikahi wanita yang ada di dalam kain yang aku bawa ini Lalu ketika dibentangkan Ternyata di dalam kain itu ada rupa Aisyah RA Maka Nabi kala itu segera mendatangi Abu Bakar untuk meminta izin Artinya pernikahan ini pernikahan wahyu Dan ternyata kalau kita lihat luar biasa Memang betul-betul kebaikan itu nyata buat kita sebagai seorang muslim Kenapa? Karena ketika menikahi Aisyah dalam kondisi yang mungkin terpaut jauh usianya Tapi justru disitulah Aisyah banyak belajar dari Nabi SAW Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia Maka Aisyah umul mu'minin ini seolah menjadi pengganti Nabi dalam hal ilmu Karena dengan kecerdasan Aisyah Dengan usia yang masih relatif muda Maka setelah wafatnya Nabi bisa beliau panjang usianya untuk terus bisa menjadi sumber ilmu buat kaum muslimin Maka tidak heran kalau kita lihat ya Ketika ada seorang sahabat atau ketika ada seorang tabiin yang dia memiliki kesulitan Gak paham ini apa ya, ini gimana ya Datangnya kemana? Ke Aisyah Makanya Aisyah RA Periwayat hadis terbanyak Periwayat hadis terbanyak Nah inilah dia rahasia Jadi kalau ada orang-orang bilang sisi negatifnya Sebenarnya ini semua adalah takdir yang sudah Allah SWT takdirkan kepada Nabi SAW Di antara bentuk cinta juga kita kepada Nabi SAW Kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di sini adalah kita dengan keluarga Begitu kurang lebih Aisyah RA Dengan Nabi SAW Nabi mampu mencetak Aisyah Selepasnya menjadi orang yang betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa untuk umat ini Maka yang harus ada di benak Semua orang yang memiliki keluarga entah itu mungkin suami atau istri atau anak Bagaimana mampu di dalam keluarga itu mensinergikan Agar orang yang ada di dalam keluarga itu Mampu keluar dari rumah menjadi orang yang bermanfaat Mampu keluar dari rumah memberikan kebaikan Makanya Nabi SAW Sabdanya begitu Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat untuk manusia yang lain dan itulah Nabi SAW Jutaan manusia bahkan mungkin miliaran yang sudah hadir ke sini datang dan ketika melihat beliau semuanya meneteskan air mata Ketika lewat di makamnya doa yang dibaca sambil bergetar bibir Apa yang membuat itu? Padahal mereka semua ini belum pernah datang melihat Nabi SAW secara fisik Belum Hanya mendengar dari cerita Hanya mendengar dari omongan para kiai guru Hanya melihat tulisan-tulisan Belum pernah berjumpa secara fisik Tapi coba di kanan kiri saya ini saat ini mereka semua sedang bersalawat kepada Nabi dan getaran Apa yang mereka ucapkan itu terdengar gitu Walau saya tidak paham bahasa yang mereka ucapkan Tapi terlihat sekali bagaimana mereka-mereka mencintai Nabi dengan luar biasa Kenapa? Karena Nabi memberikan manfaat Jadi tidak perlu kita ini sibuk untuk bisa menjaga nama baik kita dengan segala macam upaya yang Tidak usah Berikan manfaat Visinya memberikan manfaat Memberikan manfaat Maka insya Allah semua akan mencintai kita seperti semuanya Mencintai Nabi Muhammad SAW Semangat beribadah bersama Meraih syurga